Halo, selamat datang, dan di video kali ini kita akan membuat demo untuk permainan papan yang sedang kita kembangkan dengan tajuk Balada Mahasiswa. Permainan papan ini secara dasarnya memiliki aturan bermain selayaknya monopoli. Pemain sebagai mahasiswa perantauan harus membayar tagihan kos bulanan mereka dengan cara mencari pekerjaan dan mengelola keuangan dengan baik. Nah, masuk ke bagian setup, pemain awalnya menentukan urutan giliran mereka. Nah, nantinya pemain pertama memiliki hak untuk memilih warna apa yang mereka inginkan. Masing-masing nanti akan mendapatkan uang 300 ribu. Selain itu, pemain juga mendapatkan kartu CV level 1 berjumlah 2 dan juga token warna yang sudah dibilih tadi di awal berjumlah 4. Pemain juga perlu menyiapkan peta kota dan juga meletakkan dadu waktu ke kota kerja. Permainan dimulai. Sesuai dengan yang kami jelaskan di awal tadi, objektif utama dari pemain adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar tagihan kos bulanan. Di sini pergerakan pemain akan dibatasi dengan kotak hari kerja. Di mana sistemnya, setiap satu giliran pemain terakhir selesai, dadu waktu digeser ke hari selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan uang, pemain sendiri diberikan beberapa opsi. Yang paling utama adalah tempat pekerjaan. Ketika pion pemain berada di tempat kerja, maka pemain bisa mendapatkan pekerjaan dari sana. Dengan syarat, pemain harus memiliki kartu CV yang levelnya sesuai dengan kelas kerja. Ketika pemain mendapat pekerjaan, mereka wajib meletakkan token warna mereka di atas peta kerja tersebut sebagai penanda bahwa peta kerja itu sudah ditempati oleh kalian dan tidak perlu dibagai oleh pemain lainnya. Pemain bisa mendapatkan kartu CV level 1 ketika pion mereka berada di tempat seminar. Mereka juga bisa melakukan upgrade atau penukaran kartu CV yang mereka punya untuk mendapatkan level yang lebih tinggi dengan posisi pion mereka harus berada di training center. Seminar dan training center nantinya akan menarik beberapa biaya tertentu. Selain tempat kerja, training center dan seminar, ada peta klien yang memberikan efek untung atau rugi kepada pemain. Ada peta istimewa untuk mengambil kartu istimewa secara acak, ada peta kerugian dengan tanda warna merah yang akan memberikan efek-efek kerugian kepada pemain, dan peta keuntungan dengan tanda warna biru. Kemudian juga ada kotak biru, ini merupakan kotak hari gajian. Jadi setiap dadu waktu berada di kotak ini, pemain akan mendapatkan gaji dari bank sesuai dengan tempat pekerjaan yang mereka miliki. Kotak hari kerja hanya terdiri dari 30 kotak, sehingga ketika sudah berada di kotak terakhir, permainan berhenti sejenak dan masuk ke penutup fase, di mana beberapa pemain melakukan perhitungan total gaji mereka. Di hari terakhir ini, pemain harus membayar tagihan kos bulanan, yang nilainya akan terus bertambah 500 ribu setiap 1 bulan atau 1 fase. Pemain yang tidak bisa membayar tagihan kos mereka, maka akan diberikan 2 pilihan. Yang pertama ada kick out, yang artinya keluar dari permainan dan dianggap kalah, atau mereka bisa hutang ke pemain lain dan wajib membayarnya di fase selanjutnya. Mereka hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk melakukan hutang. Karena menggunakan sistem eliminasi, pemain terakhir yang masih bertahan membayar tagihan kos akan dianggap sebagai pemenang dari permainan ini. Sekian beberapa penjelasan cara bermain game papan balai dengan mahasiswa. Selamat mengarungi Liga Liga Kehidupan Mahasiswa Perantauan.